Yang pemirsa, pemerintah Moro Jambi memberi teguran keras bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dengan hukuman 3 bulan kurungan penjara atau denda 15 juta rupiah. Hal ini merupakan imbas dari banyaknya masyarakat Moro Jambi yang membuang sampah sembarangan, khususnya di Kecamatan Jambi luar kota. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi membersihkan pinggiran badan jalan di Kecamatan Jambi luar kota, tepatnya di SMP Negeri 7 Moro Jambi yang menjadi lokasi area sampah yang menumpuk. Saat pembersihan area pembuangan sampah ini, DLH menurunkan 5 armada, dengan total sampah yang dipuang mencapai kurang lebih 30 kubik. Diketahui saat pembersihan dilakukan, petugas DLH memanggil warga karena kedapatan membuang sampah di area tersebut. Dari keterangan warga tersebut merupakan warga orduri. Petugas memberikan peringatan kepada warga tersebut untuk tidak membuang sampah lagi di area tersebut. Disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Moro Jambi No. 07 Tahun 2016 tentang pengolahan sampah. Bab 16 Ketentuan Pidana Pasal 43 Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan, sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 41 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda 15 juta rupiah. Sehingga diharapkan kepada masyarakat, baik masyarakat Moro Jambi, dan bukan masyarakat Moro Jambi. Jangan lagi membuang sampah sembarangan. Kegiatan ini akan terus berkelanjutan, bahkan ada petugas tersendiri untuk melakukan pantauan langsung dalam pengawasan jika ketahuan ada warga membuang sampah sembarangan. Dalam rata penertipan tempat pembuangan sampah liat di depan Sipi Tunggu itu. Jadi ini memang tubuhannya sangat luar biasa, tidak harus mencapai lima lewat, kita lihat sekali lagi sudah boleh kita bersihkan. Ini bukan tempat pembuangan sampah yang secara legal dianggap dengan masyarakat. Yang secara menimbang kepada masyarakat, jangan lagi membuang sampah di area ini. Karena ini sangat mengganggu sekali, di tempat pembuangan sampah yang berada di depan pendukiman mereka. Atau mungkin di tempat lain yang mungkin digampang oleh KSRBKT. Nah, mulai hari ini, area ini ternyata dilarang untuk dilakukan pembuangan sampah. Jadi ya. Ada lima armada, lima armada truk, jadi semuanya sudah kita bersihkan, dan mudah-mudahan dengan adanya peringatan dari kita pemerintah, masyarakat tidak akan membuang sampah lagi di sini. Itu harapannya. Diketahui dalam pembersihan dan pantauan ini, DLH gandeng pihak TNI, Polri, Satp PPP, Staff DLH, Kejamatan Desa, agar dapat disosialisasikan ke seluruh masyarakat Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!